Tingginya kasus perceraian di kota Salatiga diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Salatiga di sela-sela acara pencanangan pembangunan zona integritas pengadilan agama Salatiga kelas 1B menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi melayani Jumat Siang. Tingginya angka perceraian yang telah ditangani pengadilan agama Salatiga didominasi akibat faktor ekonomi. Selain motif ekonomi, alasan perceraian juga terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga serta alasan perselingkuhan. Pengugat dalam kasus perceraian ini jumlahnya berimbang, baik dari sisi pria maupun wanita. Jadi biasanya kalau sudah bertengkar masalah ekonomi tidak terpenuhi, biasanya itu bertengkar. Bertengkar ya ada yang sampai memukul dan sebagainya, dan ada yang tidak memukul tapi kemudian tinggalkan. Kalau prosentase cerainya itu boleh dikatakan sekitar 70-an persen. Dibanding apa? Dibanding dengan perkara waris, bebas. Perkara perceraian yang ditangani pengadilan agama Salatiga diajukan baik oleh pasangan rumah tangga muda maupun pada masa pernikahan yang cukup lama dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Dari jumlah kasus yang ditangani pengadilan agama, kasus perceraian memang mendominasi setiap tahunnya. Yuda Elianto melaporkan untuk NET.